Ada anugerah keindahan hingga di panorama Curugceret Pandeglang, Banten. Siapa sangka air terjun yang berada di kampung pasir mulia desa Sindanglaya ini di Kumpung Tabir Gail. Ada cerita tentang buaya buntung yang jadi misteri hingga kini. Tak heran lokasi ini tak beranjak dari sepi. Apa yang sebenarnya terjadi? Malam ini saya sedang berada di daerah pasir mulia pagelaran Labuan Banten. Di daerah ini terdapat sebuah curug yang dinamakan Curugceret. Curug ini dahulunya digunakan untuk tempat wisata namun sekarang sudah tidak ada lagi orang yang datang ke sini. Orang-orang mengatakan di daerah ini sering terjadi hal-hal gaib. Dan sebelah saya sudah ada Mang Encep yang akan menjelaskannya. Assalamualaikum, selamat malam, Mang Encep. Selamat malam. Kalau saya boleh tahu, tempat ini tuh ramai tuh pada sekitar tahun berapa ya? Kira-kira lima tahunan. Orang-orang benar tidak ke sini karena ada hal-hal gaib yang sedang terjadi? Sejak kejadian adanya buaya itu, katanya itu ya. Buaya apa itu? Katanya sih yang pernah lihat buaya buntung. Lalu ada hal-hal gaib apalagi yang sedang terjadi di sini? Dulu ada beko ya, waktu pengurugan PLTU. Supirnya itu jatuh, terus mulutnya itu berbusa. Nah, jadi disempatnya juga banyak orang kesurupan gitu. Iya. Terima kasih banyak lang atas penjelasannya. Tama-tama. Pak Kim, kita sudah mendengar penjelasannya dari Mang Encep. Kalau dari Pak Kim sendiri bagaimana? Ya, emang menarik ya cerita yang beredar di tengah-tengah masyarakat. Terutama setelah batu-batu yang berada di air terjun ini dipakai sebagai apa namanya, untuk menimbun PLTU di pinggian pantai. Bahkan dari kesaksian yang tadi sempat saya tanya, sempat terjadi hal aneh juga dengan batu tersebut. Jadi ada satu batu, satu truk, dibawa dari curug ini, dibawa ke PLTU, kemudian dicemplukan sebagai dam di pinggir pantai. Ternyata batu itu nggak ada yang tenggelam gitu. Ngapung semua, sehingga batu itu dikembalikan lagi di lokasi ini dan tenggelam di sini. Saya sendiri pengen tahu gitu loh, apa yang membuat mereka tuh setelah diambilnya batu-batuan di sini, menunjukkan eksistensinya. Karena sebelum batu-batu itu diangkut, dibawa dari lokasi sini, itu semua adem ayam gila. Masyarakat banyak yang memanfaatkan lingkungan di sini sebagai tempat wisata, mandi, itu cukup menarik untuk kita unggul. Siapa ini? Anda mau apa ke sini? Tiba-tiba masuk ke dalam tubuh ini. Anda ingin disampaikan? Ujakin ya kak Ijainya. Dia ini, kucu Anda gitu. Siapa yang mana kucuinnya maka? Lengkia caranya, Darya. Lengkia. Terus gimana caranya? Terus gimana caranya dong? Anda emang nggak setuju dengan cara-cara seperti ini? Nah, saya setuju. Ya, nggak setujunya gimana? Kenapa nggak setuju? Anda kan belum lihat, belum menyaksikan. Darya, kenjawa muslim, Darya. Darya, kenjawa muslim. Ya. Ini maksudnya kekianan. Anda muslim juga nggak? A'in Allah Tama'u alman da'in Allah. Berarti kita bersaudara ya? Allah Tama'u alman da'in Allah. Kalau muslim, saudara kami. Ini maksudnya kekianan. Ya, jadi begini. Saya datang ke sini untuk mengungkap mitos yang ada di lokasi sini. Sering terjadi gangguan-gangguan gaib dari sebangsa Anda, dari sebangsa jin terhadap manusia. Itu yang coba akan saya ungkap. Bener apa nggak? Anda sendiri tahu nggak kalau di sini itu ada suruman buaya? Ada berapa? Ada yang mengganggu untuk diganggu. Memangnya banyak orang yang mengganggu dia? Ada yang mengganggu dia. Kita ganggu. Kenapa merasa terganggu? Padahal kan alam kita beda. Tak lama, makhluk ini pamit pergi. Mau dikeluarin? Kita keluarin. Tiba-tiba, sesuatu terjadi. Seseorang berteriak di kejauhan. Suara itu nampaknya datang dari sungai. Tiba-tiba bisa masuk ke dalam curug itu. Tiba-tiba bisa masuk ke dalam curug itu. Saya kira teman saya apun itu, makanya saya ngikutin di sana dua orang. Pas datang ke sana, yang satu nendang saya di belakang, yang satu. Tapi perwujudannya manusia ya? Manusia. Benar-benar memenggang Anda gitu? Dikat kepala, dua orang narik-narik saya. Makanya saya ingat, saya kan bawa golok, tepas aja. Ya pun dia, istilahnya saya tahan ke apa-apa kek. Adanya di tempat saya, di badang saya golok, ya saya cabut golok. Setelah Anda tebas, masih ada? Ini, lepas. Oh, tangannya lepas langsung. Dan sosok itu berlari atau ikut masuk curug sama Anda? Nyarang ke situ, lari ke situ. Kelurung ke apa, bambu itu. Pohon bambu yang seberang kali itu ya. Tapi tadi Anda masih dalam kondisi sadar saat masuk ke dalam curug itu? Sadar. Ya sadar, Pak. Tadi nggak ada kata-kata yang disampaikan dua orang tadi, nggak ya? Cuma kedengaran dikita masa itu ya. Cuma dia bilang, ini katanya biangkeladinya. Saya nggak ngerti apa maksudnya. Tapi sosoknya emang kayak laki-laki manusia gitu ya. Tinggi besarnya gitu seperti manusia. Yang golok panjang, tapi ada pepetnya. Itu makhluk seperti itu suka nampakkan diri di sekitar sini. Belum pertahankan. Baru ini ya. Tapi Alhamdulillah masih diberi keselamatan ya, perlindungan. Semakin penasaran, kami pun melanjutkan mediumisasi. Jangan kemana-mana. Tetap di dua dunia. Semakin penasaran, kami pun melanjutkan mediumisasi. Assalamualaikum. Anda bukan muslim ya? Sudah menjelaskan saya. Kenapa? Anda paham bahasa saya? Mencari tahu tentang kami. Saya ingin mencari tahu tentang lokasi sini. Di sini kenapa sih? Banyak sering-sering ada gangguan dari situ. Kenapa? Gangguan siapa? Banyak warga yang bilang, KPM mereka sering melihat sosok buaya. Sering melihat sosok pisang desa. Berwarna hitam. Apakah itu betul? Iya. Kenapa? Lu subscribe pria. Apa hakku? Melarangku. Enggak, saya kaget. Kita ngomongnya baik-baik saja, pelan-pelan. Saya belum tahu ini Anda siapa, Dina. Pendatangan kalian yang terus terganggu. Kenapa merasa terganggu? Masih keberadaan kami. Kamu tidak bermaksud untuk memusik. Kami hanya ingin berkomunikasi, mencari tahu apa yang terjadi di lokasi ini. Dina Kedisnya belum kenal ini. Anda siapa? Layaknya orang bertamu. Jika Tuhan rumah tidak menerima hak siapa itu? Jadi sebenarnya Anda tidak menerima kedatangan kami di sini? Iya. Kenapa? Emang siapa yang mau bertamu ke tempat Anda siapa? Asalnya seperti ini. Seandainya lokasi ini tidak terjadi gangguan yang dilakukan oleh sebangsa Anda, kami juga tidak akan kesimpulkan. Kami ke sini itu untuk mencari tahu. Karena kami mendengar dari masyarakat setempat bahwa sebangsa Anda sering melakukan gangguan-gangguan terhadap manusia. Asalnya itu karena bangsa Anda sendiri yang mencoba untuk berinteraksi dengan manusia. Sehingga kami datang ke sini untuk mengorek, mencari informasi kebeneran itu. Menurut Anda kan? Iya. Habis siapa lagi? Jelas kami yang mengganggu. Karena kami marah. Kenapa Anda merasa marah? Kami dikanggu. Memangnya apa yang mereka lakukan sampai Anda masih terganggu? Porak-porandakan tempat kami. Seperti apa maksudnya? Ratakan. Tempat ini bukan yang dijaga ya? Karena tempat ini kan tempat wisata, di mana orang-orang yang paling bertanya. Siapa yang menjaga? Jika ada yang menjaga, tidak akan seperti ini. Jadi Anda merasa terganggu itu seperti ya? Kenapa sih? Kami hidup di selah-selah pebatuan itu tempat tinggal kami. Terus? Antara sebangsa yang sudah melakukannya. Melakukan apa? Musik itu tempat tinggal kami. Musiknya mereka dengan cara seperti apa? Menguruk tanah dan merampas rumah-rumah kami. Jadi batunya diambil. Iya. Memang batunya punya siapa sih? Batu itu tempat tinggal kami. Karena adanya di dalam manusia. Tapi kami berhak untuk tinggal di situ. Ya manusia juga berhak untuk menggunakan batu itu. Untuk memanfaatkan batu itu. Tapi kenapa? Kenapa harus di sini? Ya mungkin karena di sini batu-batunya bagus. Batunya keras. Kenapa tidak izin? Mana sopan santun kalian? Kan udah izin. Kepada siapa? Kepala desa. Itu hanya dari bangsa kalian. Bukan dari bangsa kami. Kami tidak menerima. Terus maunya seperti apa? Ijin yang Anda inginkan seperti apa? Ucapkan melalui lisanmu. Lidahmu. Apa? Seperti apa? Seperti apa ngomongannya? Hai. Kau yang tinggal di sini. Ijinkan kami. Terus Anda menjawab gitu? Silahkan gitu. Iya. Orangnya pada kabur semua. Takut. Harus seperti itu? Ya. Kalau sudah melakukan seperti itu Anda akan mengizinkan? Anda tidak mengganggu gitu? Tidak. Tapi kalau orang tersebut misalnya mengucapkan doa, mohon perlindungan kepada Allah. Kami pun pergi. Karena Islam mengajarkan dengan doa. Kalau kita melewati satu lembah, satu tempat yang dihuni oleh makhluk-makhluk ciptaan Allah juga sebangsa Anda gitu. Ada doa-doa yang Nabi ajarkan. Mungkin itu kalian dimaksud dengan kulonun. Benar istilahnya dulu waktu terjadi pengambilan batu di sini. Dua pegawai. Anda tahu emang kejadiannya? Tidak. Tuhlah Anda. Benar. Kenapa? Kenapa? Kenapa pegawai itu tidak salah apa-apa? Tidak tahu menang. Tidak salah. Menurutmu tidak salah. Lihat. Lihat. Tengah matamu. Mungkin orang itu tidak tahu bahwa batu itu tempat tinggal Anda. Ini bumi tempat kalian. Iya betul. Allah ciptakan bumi untuk manusia. Lalu apakah tempat ini pun berhak kau rusak? Juga kalau dirusak ya tidak boleh. Islam sendiri melarang mengurusakan. Kenapa kalian biarkan mereka merusak tempat ini? Mungkin maksudnya tidak untuk merusak. Tapi untuk memanfaatkannya. Itulah manusia. Kenapa? Karena batu itu dimanfaatkan untuk membuat sarana yang nantinya juga akan bermanfaat untuk manusia. Kadang begini, situasi-situasi seperti itu kadang suka dimanfaatkan oleh sebangsa Anda. Untuk apa namanya, melegalkan apa yang Anda lakukan. Atau untuk membenarkan apa yang Anda lakukan. Kami tidak menggoda. Mengganggu. Mengganggu. Tapi kami hanya memberi peringatan. Peringatan. Jangan sembunang-sembunang terhadap tempat ini. Karena bukan hanya manusia yang berhak menempati tempat ini. Bangsa kami pun berhak menempati tempat ini. Itu sudah ditentukan. Sejak dari dulu. Yang tadi Anda bilang memberi peringatan, memberi peringatan seperti apa saja yang suka Anda lakukan. Kami mengganggu. Sepangsamu merasuki hatinya, merasuki jasadnya. Kemudian, apa lagi? Dan menunjukkan keberadaan kami bahwa ada kami di sini selain kalian. Seperti itu, Pak. Agar kalian pun menghormati kami. Anda senang dihormati ya, Pak? Jelas. Kanlah kalian juga suka dihormati. Enggak juga. Di sanjung. Kenapa Anda tidak mencari penghormatan dari bangsa Anda sendiri? Kenapa harus dari bangsa manusia? Agar mereka saat kami ada. Bagaimana kami menghormati tempat ini. Kalau wujud yang suka menampakkan diri sebagai ikan itu? Siapa? Anda. Masih dari peluangan Anda juga? Nah. Saat tempat ini dijadikan tempat wisata, banyak orang ke sini. Anda suka? Sangat suka. Iya, enggak terjadi gangguan pada waktu itu. Tidak. Nah, sekarang Anda melakukan banyak gangguan, masyarakat tidak ganti ke sini lagi. Sehingga tempat ini tidak dirawat lagi. Tidak dikunjungi lagi. Akan mereka. Kita datang ke sini lagi untuk mengacorkan tempat ini. Tapi kalau misalnya ada masyarakat yang ingin memanfaatkan air itu, Anda kan tidak mengganggu. Selama yang diperbuat itu memang untuk mengambil airnya, untuk menikmati alam. Tidak akan mengganggu masyarakat di sini. Itu sudah perjanjian kami. Dan yang mana siapa? Tidak perlu. Kau tahu. Terus kalau orang yang mau wisata misalnya di sini, menikmati indah alam di sini, Anda masih mau mengganggu? Kembalikan tempat ini seperti itu. Bagaimana caranya? Tempat ini. Bagaimana caranya? Tempat ini jadi indah kembali. Setelah tempat ini ingin menjadi indah, kuncinya Anda jangan mengganggu. Sehingga banyak masyarakat yang memanfaatkan di sini, akhirnya dijaga, dirawat, dan kembali menjadi indah. Bagaimana dengan perjadian tadi? Seperti ada penonton yang ditarik lalu, dipendang masuk ke bantuan, curup, sungai tanpa itu, benar-benar Anda? Ya. Sudah siapa itu? Kenapa? Kan tadi penerangnya tidak salah apa-apa. Anda tidak sudah membuatnya teramat tentang tempat ini. Masa itu saja. Anda marah. Anda berarti makhluk yang benar-benar tidak bagus, bukan kedamaian yang Anda cari. Kami selalu damai di sini. Sebelum kalian ganggu kami. Kalian itu siapa? Saya atau orang-orang yang ambil batu itu? Orang itu dan kalian. Rek, malah ingin meluruskan. Seperti apa? Meluruskan. Menghidupkan kami. Kalian yang bersihkan selalu kami yang salah. Sekarang begini, dengarkan kata-kata saya. Saya ingin tahu apa pendapat Anda. Kenapa gangguan di sini sering terjadi. Saya ingin tahu apa alasan Anda. Kalau alasan itu masuk akal dan bukan akal-akalan, mungkin kami juga bisa menginformasikan. Tapi kalau alasan Anda akal-akalan semata, ya maafkan kalau kami tidak bisa menyampaikan. Apalagi gangguan-gangguan yang Anda lakukan itu, gue dikata sering. Dan masyarakat ini sangat membutuhkan curup itu. Kalau tempat ini kembali dikunjungi banyak orang. Anda senang, enggak apa-apa? Tidak rasanya. Tidak apa-apa? Tidak apa-apa? Ini sosok buaya yang saya menampakkan ini. Apakah Anda atau pengawal Anda atau teman Anda? Siapa itu? Yang berwujud buaya juga banyak. Kenapa buaya yang dipilih? Dan saya juga mendengar kabar mitosnya, apabila orang datang ke sini membawa pasangan, hubungannya tidak akan langsung. Itu benar. Kayaknya pengalaman hidup Anda itu ya. Memang tidak semua dari kalian bisa kami hasil seperti ini. Maksudnya apa? Tidak ada yang berani, bermalam. Bermalam di sini ya? Tidak ada yang berani. Tidak ada yang berani. Tidak ada yang berani. Tidak ada yang berani. Wah, hebat baik. Akal amaran Anda saja itu? Tidak. Tidak ada. Dan itu sesuatu yang sangat menyesatkan. Tidak. Tidak ada yang berani. Tidak mau dengar ada kabar seperti itu. Dan saya memberikan saran kepada masyarakat sini untuk selalu berdoa ketika kamu masuk ke tempat ini. Agar mahluk-mahluk seperti Anda yang biasa mengganggu, insya Allah tidak akan mengganggu. Tidak ada yang merugikan yang lain. Ya. Atau kepentingan yang lain. Ya. Bikirkan bagaimana caranya. Tidak ada yang dirugikan. Saya setuju itu. Tidak boleh ada kejoliman di tempat ini. Ya, saya rasa informasi yang kami cari sudah kami dapatkan. Intinya seperti itu. Ya, biar masyarakat sini juga tenang mereka. Sekarang ada kembali, ya. Kini saatnya Umi Syuman. Penelusuran di ujung Usai. Tapi ada sesuatu yang menarik, Umi. Ada apa ini? Tetap di dua dunia. Sudah tiba waktunya mengakhiri penelusuran malam ini. Namun, sesuatu terjadi pada Umi. Tarik, tarik! Api! Kelihatan di masak. Api-api pulih, Pak Vakit, aku pulih kembali buaya. Pak Cik, jadi apa yang bisa kita dapatkan dari penjalanan malam hari ini? Ya, alhamdulillah ya, sudah selesai. Yang menarik, ikutan ini adanya komunikasi dengan salah satu pembunyi sini yang berwujud buaya, gitu. Intinya dia enggak menghendaki adanya pengurusakan. Karena memang menurut masyarakat setempat itu, gangguan gaib yang terjadi di sini Setelah pengambilan batu-batu kali Jadi intinya dalam Islam itu memang Bahwa terjadinya musibah di langit Dan di bumi, di darat, di laut itu Akibat perbuatan manusia Yang kurang bisa memaksimalkan ilmu yang ada Seharusnya pemanfaatan alam harus Sesuai dengan standar Jangan sampai pemanfaatan apa yang ada di alam itu Malah merusak alam itu sendiri Yang pada akhirnya yang rugi manusia itu sendiri Itu yang pertama Terus yang kedua adalah Adanya permintaan-permintaan yang berupa Penghormatan kepada sang makhluk Itu juga harus kita waspadai Karena apa ketika kita masuk ke satu tempat Jangan sekali-kali kita memohon perlindungan kepada makhluk Tetapi mohon perlindunganlah kepada sang kolik Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Terima kasih banyak sekali Bahwa sebangsa anda sering Melakukan gangguan-gangguan terhadap manusia Tapi dikanggu Kenapa tidak izin Mana sopan santun kalian Terus maunya seperti apa Ijin yang anda inginkan seperti apa Ucapkan melalui lisanmu Lidahmu Tapi kalau orang tersebut Misalnya mengucapkan doa Mohon perlindungan kepada Allah Kami pun pergi